Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semuanya masih dalam keadaan sehat ya ini saya kasih tahu sama kalian gara-gara covid-19 perjalanan untuk menuju ke makau itu ditutup semua nah biasanya beli tiket ke makau itu ini locker-lockernya untuk ke makau ini tutup disini tutup ini sekarang ini tutup ini tiket ini loket tiket ini loket tiket biasanya beli tiket disini kalau mau ke makau ini biasanya kalau ke makau saya pakai turbojet itu sekitar perjalanannya satu ini tutup semua loketnya ini loketnya tutup semua nah ada kalau orang yang lagi kaya itu biasanya naik ini naik helikopter tapi harganya tapi harganya agak mahal sekitar 2000 hongkong dollar kalau indonesia mungkin sekitar 4 juta lebih ya tapi cepat 15 menit sudah nyampe makau di tiketnya disini sepi sepi semuanya sepi gara-gara covid ini paling sebenarnya pengen ke makau ini 2 atau 3 bulan tapi gak tahu bisa apa ini teman-teman ini biasanya apa kalau mau ke makau ini kan pintunya dibuka tuh 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 makau nah sekarang ditutup ini biasanya jalan menuju ke apa itu namanya ferry kapal nah kalau naik kapal 1 jam perjalanan biasanya pakai turbojet tapi kalau naik skysuttle ini maksudnya pakai helikopter cuma 15 menit sudah nyampe tapi ya 4 juta sobat kalau pakai turbojet ini sekitar 250 kalau dirupiahin sekitar berapa ya sekitar 500 600 ribu lah sekali jalan sekarang tutup mungkin itu enak sekali sobat selamat menikmati karena ini mall untuk apa itu mall ini biasanya untuk perjalanan ke makau ya ada terminal ferrynya jadi apa itu namanya di eskalatornya pun juga ada apa itu gambar turbojetnya sampai atas sana tapi sekarang sepi sobat gara-gara corona jadi gak bisa kemana-mana mallnya pun juga sepi gak seperti dulu lagi mallnya ini terletak di sunguan namanya suntak center itu yang di bawahnya itu ya apa terminal ferry ferry terminal jadi untuk pemberangkatan kedatangan dari makau itu nanti nyampe di mall sini itu makau hongkong polo mengatasi tutun sama sensor ini lihat keadaan juga seperti gak seperti dulu lagi banyak mall-mall yang tutup toko-tokonya banyak yang tutup ditutup gak seperti dulu lagi banyak sekali toko-toko yang tutup toko-toko yang bukanya seperti house office ini mereka masih buka dengan memberi diskon yang besar-besar sampai itu 50% diskon kalau gak gitu yang gak kejual kalau gak di diskon soalnya mereka kadang banyak pekerjaan yang apa ya keluar dari pekerjaan gak ada pendapatan gimana mau beli walaupun banyak yang diskon tapi gak beli kalau gak di diskon juga gak kejual special item sampai ngasih diskon wah wah sebenarnya pengen deli nah ini toko yang ditutup mungkin lagi bangkrut atau apa sampai ditutup mungkin ini mau disewakan ini banyak yang tutup menunggu penyewanya ditunggu kalau anda mungkin punya uang bisa menyewa disini ini toko-toko yang sudah ditutup ini banyak sekali toko-toko hongkong ditutup sudah dikasih diskon pun mereka kadang juga gak mau beli ya sudah ya teman-teman sekian dulu info dari saya semoga bermanfaat buat kalian dan yang penting itu jaga kesehatan hati-hati dimanapun berada jangan lupa pakai masker nah teman-teman ini peraunya turbo jet ini diam disini itu banyak sekali ada berapa itu gak jalan udah berhari-hari udah mulai mungkin mulai covid dulu itu jadi sepi gak jalan tiketnya kantor tiketnya juga tutup sepi gara-gara corona nah pemandangannya enak tuh bagus sekali indah di pinggir pantai pemandangannya nah disini ferry terminal tapi kapalnya gak jalan pengen ke makau tapi kapan semoga covid ini cepat berlalu ya sobat biar kita bisa kemana-mana gak pakai masker bisa bebas seperti dulu lagi tetap semangat dan jangan lupa jaga kebersihan dan jaga kesehatan sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh selamat menikmati